Sorotan lainnya, keluarga korban Afif Maulana yang tewas di Padang, Sumatera, Barat bertemu dengan Komisi 3 DPR. Keluarga meminta para wakil rakyat ikut mengawal pengusutan kasus agar pelaku terungkap. Keluarga Afif ditemani kuasa hukum dan perwakilan LBH Padang bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, serta pihak Polda, Sumatera, Barat. Keluarga meminta kasus kematian Afif dikawal hingga tuntas. Pertemuan ini menghasilkan turunnya surat ekshumasi yang telah diajukan oleh pihak Afif sejak 16 Juli 2024. Saya menghormati kepada Bapak Komisi 3 untuk menutup kasus Afif Maulana seadik-adiknya. Saya tidak ikhlas dan tidak boleh bisa menerima kalau pelaku api amanya ya Afif belum terungkap Pak. Saya penghormati Pak. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengepayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya baik kami maupun tim-tim kami yang lainnya dalam proses ini dan juga keluarga agar kemudian kita dapat saling bisa berjuang untuk proses keadilan terhadap Afif Maulana dan kawan-kawannya. Sebenarnya sejak 12 Juli lalu KPAI sudah menyarankan hal yang sama ke Kapolri untuk ekshumasi. Terima kasih telah menonton!